Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Jurnal Kembali lagi bersama saya Al Dalam my Twitch channel Al The Jurnal Akhirnya Al kembali lagi Menyapah Youtube kalian Saya gak bisa ngeraguin Kalau kuota kalian banyak banget Untuk menonton saya Terima kasih banyak Oke Sobat Jurnal Kali ini saya mau reaksen Dua penampilan Idol kita Idola kita Idola Indonesia Dengan menyanyikan satu lagu Lagunya adalah Seandainya aku punya sayap Oke lanjut ya Nah kali ini saya mau reaksennya Dua gadis Dari Bugis Siapa dia Dia ya adalah Yang pertama adalah Evi Masamba Yang kita tahu sebagai juara Dangdut Akademi Asia Dangdut Akademi Asia ya Kalau gak salah Dangdut Akademi Kedua Ya itulah pokoknya Evi Masamba juara Dan yang kedua adalah Dan yang kedua adalah Aynun Indonesian Idol Yang saat ini sedang berjuang Di spectacular show Indonesia Dan menjadi Sangat happening Untuk diperbincangkan oleh Seluruh masyarakat Indonesia Dengan teknik vokalnya Yang sangat luar biasa Nah seperti apakah mereka berdua Menyanyikan lagu ini Nah ini dia nih Yang buat kita penasaran ya Oke Sebelum itu Saya mau kasih tahu dulu Bahwa Evi Masamba Kita kenal dengan Suara melengking Tinggi Dan sementara Aynun Kita kenal sebagai Teknik vokal Yang sangat luar biasa ya Yang Dia teriak Tapi gak kelihatan teriak Nah itu dia Aynun Nah seperti apa Lanjut aja dulu Kita mau Memutar dulu Kita let's play dulu Dari penampilan Evi Masamba Di salah satu acara Di Golden Memories Di Indosiar Kali Waktu itu Evi Masamba Menyanyikan lagu ini Berduet dengan Salah satu peserta Di Golden Memories tersebut Sehingga Beberapa part Hanya ada Diisi oleh Peserta Dan beberapa part lainnya Diisi oleh Evi Masamba Nah seperti apa Yuk langsung saja kita Let's play Ya semuanya Berdiri dong Ya buat pendukung Kakak Meri Ya Evi Ini suara pesertanya Terbang Namanya Miri Gaspar Sudah diimproved ya Oke Evi Tak lagi keadilan untuk apa ku disini Semua Menjadikan menangis Bilu dan berita Oh 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 Aku punya sayang, Suara dua ya. Untuk apa ku disini? Jarang orang yang bisa mengikutinya gitu. Luar biasa ya. Ini putri dari Mas Samba ini ya. Oke kalau gitu kita lanjut lagi Sobat Jurnal. Kita gak reaction lagi penampilan Aynun Idol. Aynun Indonesian Idol 2019. Di lagu yang sama yang dinyanyikan oleh Vimas Samba tadi. Seandainya aku punya sayang, ini dia Aynun Palopo. Let's play. Maybe kualitas suara di antara mereka berdua ini, yang video yang ini lebih kurang ya. Kualitas suaranya karena diambil melalui dengan handboard. Oke. Seandainya aku punya sayang, Oh ini lebih kerasa ya. Tekniknya tuh rasanya dapet banget. Aku punya sayang-'reacher. Aku punya sayang-snau punya kunya, Aku punya sayang-snau punya tau lagi. Dan iya untuk aku bukak bakou disini. Ini... Satu hal satu hajian Oh! Siu Keren banget Jadi ini adalah salah satu ajang nomor satu di Makassar Infonya Stufo Dan ini sudah angkatan ke-21 gitu ya Sudah ke-21 Wow, angkatannya kemana aja? Ini Stufo banyak melahirkan artis-artis asal Makassar Rata-rata Agus dan Makassar tuh lahirnya dari Stufo Banyak ya dari Stufo ini Utamanya yang anak-anak idol itu Idol Ya ini rata-rata dari Stufo Kecuali dari Evima Samba sama Selfie itu bukan ya? Untuk Tiwur Pantura Seleksi alam mereka Dan ini adalah Untuk apa Aku disini Tidak 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 Apa yang ku reaksi Putri Mas Samba dan Putri Palopo Membawa Saya sangat Membawa saya sangat tertarik Untuk reaksi dua putri Bugis ini ya Sangat luar biasa, amazing banget Dari penampilan Evie Mas Samba tadi yang pertama Walaupun Dia berbagi part dengan Teman duetnya itu Ciri khasnya dia itu kental banget gitu Melengking tinggi It's amazing Tapi berbedanya di Ainon, ainon juga keren banget Dia juga melengking tinggi Tapi dengan teknik vokal yang Sangat-sangat keren banget Teknik vokal yang susah banget diikuti Dan menghasilkan vokal suara yang sangat bulat Dan akhirnya Nada tinggi itu bisa dicapai Mesti gak harus cempreng ya Gak harus tajam banget gitu Jadi dia masih tetap bulat Tapi dapat tingginya Dapat Nadanya, nada tingginya itu Wow, keren banget It's amazing Dua darah Bugis yang sangat membanggakan Indonesia Dan Dan kita tahu kan Evie Mas Samba udah memenangkan Ajang Indonesia Ajang kompetisi Di Indonesia Nah, kali ini kita masih berharap nih Perjuangan Ainon Di Indonesian Idol Masih berlanjut di spekta Dan seperti apa Semoga Ainon ke depannya Bisa mengikuti jejak Evie Mas Samba Mendapatkan juara pertama Di Indonesian Idol Itu yang kita harapkan semuanya Semoga aja Walaupun memang Pesat-pesat lain juga Punya ciri khas Dan punya daya tarik tersendiri Untuk memenangkan Indonesian Idol Tapi saya berharap mereka Berdua Mereka bisa sukses Memberikan atau menyuguhkan Karyanya Yang dapat diterima oleh masyarakat Dan Evie Mas Samba Maupun Ainon Mengeluarkan lagi Karya-karya terbaiknya Untuk bisa dinikmati seluruh Indonesia Tepuk tangan buat mereka berdua Aminkan ya Amin Jangan cuma tepat tangan aja Oke sahabat jurnal Saya kira begini aja Reaksen saya kali ini Mohon maaf Kalau misalnya ada salah kata ya Karena kita Tak luput dari Kesalahan Kilaf dan dosa Komentar-komentar saya tadi itu Merupakan Pure dari Pendapat saya Sebagai orang awam Mendengarkan Dua suara yang berbeda Kalau kalian punya Komentar lain Tentang penampilan mereka berdua Silahkan saja langsung Komen di bawah Komentar Dan jangan lupa juga Like Share And Subscribe Itu utamanya Channel Youtube saya Sehingga Bisa bertahan Di Dunia per-Youtube-an Gitu Oh iya Kemarin saya Janji Kalau mau Memberikan Giveaway Kepada kalian Sobat jurnal Yang sangat setia Like Comment Share My Youtube channel Dan Akan memberikan Giveaway Kepada kalian Khusus 5 orang pemenang Untuk mendapatkan Hadiah menarik Dan 5 orang pemenang Lakinya Akan mendapatkan Voucher Yang Tentunya Voucher ini Bisa dipakai belanja Ke mana-mana Itu Giveaway Akan saya berikan Apabila Subscriber saya Sudah mencapai 5000 Subscriber So Jangan lupa Follow My Instagram Di bawah ini Saya sematkan Nah Itu dia Instagram saya Dan Nanti disana Kita akan Berikan Pertanyaan Pada Giveaway Terima kasih banyak Sobat jurnal Saya Al pamit Mohon maaf Apabila ada salah kata Semoga kita selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan Pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Salam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati